Salam Damai Sejahtera Salam Damai Sejahtera Kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari kita pertama Samuel Bab 24 ayat 3 sampai 21 Sedangkan bacaan Injil dari Injil Suci menurut Markus Bab 3 ayat 13 sampai 19 Saya ajak Anda merenungkan hari ini tema Tuhan memanggil Anda dan saya Tuhan memanggil kita Pertanyaannya apa panggilan kita masing-masing? Apa panggilan Anda? Apa panggilan saya? Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus Apa panggilan Tuhan buat kita masing-masing? Dalam Injil hari ini kita baca dan dengar Bahwa ketika Yesus dia memulai misinya Yesus tidak berjalan sendirian Dia pilih sahabat-sahabat dekatnya Dia pilih 12 orang untuk tugas memberitakan kerajaan Allah bersama dia Dia pilih 12 orang untuk menyembuhkan orang sakit dalam kuasa kerajaan Allah yang dia bawa itu Nah dalam memilih 12 orang dekatnya ini Kita melihat bagaimana ciri-ciri pekerjaan Tuhan Bagaimana Yesus memilih orang-orang pilihannya ini Yang paling kentara adalah bahwa Yesus memilih orang-orang yang sangat biasa Mereka ini orang-orang non profesional Tidak memiliki kekayaan berarti Tidak punya posisi yang penting Mereka hanyalah nelayan Mereka dipilih dari orang-orang biasa Yang melakukan hal-hal biasa Mereka tidak memiliki pendidikan khusus Tidak memiliki keuntungan sosial Bahkan ada yang ditolak dan terpinggirkan Dalam hidup sosial kemasyarakatan Yesus menginginkan orang-orang yang biasa-biasa saja Tetapi orang-orang yang dapat menjalankan tugas dengan baik Yesus memilih orang-orang ini ke-12 rasunya Bukan untuk apa dan siapa mereka Tetapi untuk apa mereka Mereka akan mampu menjadi Di bawah arahan dan bimbingannya Saudara dan saudari ku terkasih dalam Kristus Ketika Tuhan memanggil kita masing-masing Untuk melayani dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita Apapun itu Kita tidak boleh mengangkat bahu Karena kita berpikir bahwa kita memiliki sedikit Bahkan tidak ada sama sekali yang bisa ditawarkan kepada Tuhan Untuk dia gunakan Kita tidak boleh terlalu cepat merasa rendah diri Mengapa? Karena Tuhan mengambil apa yang dapat ditawarkan oleh orang-orang biasa seperti kita Dan dia menggunakannya untuk kebesaran dalam kerajaannya Untuk kebesaran di kerajaannya Itu hal penting yang harus kita pegang Yang harus kita ingat sebagai orang-orang beriman Sebagai orang-orang terpanggil Karena pada dasarnya dengan pembaptisan Setiap kita orang beriman Kita adalah orang terpanggil Pertanyaan buat kita Apakah kita menjadikan hidup kita ini Sebagai satu persembahan bagi Tuhan Dan mengizinkan dia memakai kita Sesuai keinginan dan kehendaknya Saudara dan saudari ku terkasih Bukalah diri kita Dengarkanlah suara panggilannya Serahkan diri total pada dia padanya Tuhan memakai kita Tuhan memakai kita Sesuai porsi yang sudah dia siapkan buat kita masing-masing Sebagai imam, romo, pater, pastor, suster, frater, brother, bapak keluarga, ibu keluarga, anak-anak muda, anak-anak semuanya Jalan bimbingan dan arahnya Kita akan menjadi seperti yang diharapkannya Bekerja samalah Amin Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga Kita sekalian semua orang yang kita sayangi dan kasih Segala usaha dan karya kita Dibimbing, dilindungi, dan diberkati ala kiang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus Amin Amin